Satu hal yang harus kita syukuri adalah kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang di dalam manusia itu ada hati. Nah, hati ini senantiasa menuntun kita untuk saling berbagi. Nah, baik berbagi dalam senang maupun berbagi dalam susah. Nah, salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang itu mau berbagi, baik dalam keadaan dia senang maupun dalam dia keadaan sedang susah. Dan ketika orang ingin berbagi, dia tidak harus punya uang yang banyak, tidak harus punya kendaraan dulu, tidak harus punya perusahaan dulu. Berbagi itu bisa keluar dari hati yang paling dalam. Contoh, dengan kita senyum kepada orang lain, maka itulah bagian dari kita berbagi terhadap sesama. Makanya kata Rasul, Bahwa senyum yang tulus, yang keluar dari mulut kita, dari bibir kita, itu bagian dari sedekah kita. Jadi, ternyata senyum saja sudah bagian dari sedekah. Apalagi kalau kita merawat tubuh, kita menggunakan pakaian yang memang ketika orang lewat tidak menutup hidung, ada wangi-wangian yang seorang lewat kok wangi banget ya. Jadi, serasa senantiasa segar. Jadi, tampakkanlah kesegaran hati lewat kesegaran tubuh. Jangan sebaliknya, tubuhnya segar, wangi, tapi hatinya yang busuk. Hati ini harus segar dikeluarkan lewat tubuh yang juga segar. Jadi, orang muslim yang bertakwa adalah orang yang segar dalam segala hal, baik hatinya maupun tubuhnya dan perilakunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.